Momen Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani akhirnya saling suka, dari khayalan hingga lihat kepintaran. Pembawa acara Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani tengah berbahagia karena keduanya belum lama ini melangsungkan pernikahan. Cinta kilat antara Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani kerap kali dinilai tidak masuk akal oleh masyarakat luas. Kendati demikian, keduanya tidak menghiraukan penilaian tersebut karena keduanya yang menjalani kisah cinta tersebut. Mengingat momen pertama kali menjalani hubungan asmara, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani berbagi cerita dalam kanal Youtube Vena Melinda Channel. Mereka bercerita, hubungan asmara ini ada marah dan khayalan yang menurut Vicky Prasetyo tidak masuk akal mendapatkan Kalina Oktarani. Pertama kali suka dan kagum, Vicky Prasetyo mengaku pertama kali menyukai dan mengagumkan sosok Kalina Oktarani ketika istrinya itu masih menjadi teman hidup Deddy Corbuzier. Pada saat itu, Vicky Prasetyo melihat Kalina Oktarani dan Deddy Corbuzier tampil di salah satu stasiun televisi. Pemilik nama lahir Hendrianto itu benar-benar menyukai Kalina meskipun saat itu tidak mungkin mendapatkannya. Salah satu yang membuatnya bisa jatuh hati adalah, menurut dia, Kalina mirip Pai Su Chen, karakter dongeng favoritnya. Jadi fantasi aku sudah mulai, andai aku bisa mendapatkan dia. Cuma dulu aku masih, ya dia berkarir ya aku masih di kampung Cikarang. Menghayal, belum kayak sekarang, ujar Vicky Prasetyo. Marah-marah, khayalan itu akhirnya terrealisasikan meskipun pada saat itu hanya bertemu dan belum mengenal dekat lebih jauh. Kalina Oktarani menjadi bintang tamu di salah satu program acara yang dipandu oleh Vicky Prasetyo. Dia melihat Kalina Oktarani sedang berfoto dan meminta bantuan kepada Melanie Ricardo agar dekat dengannya. Waktu itu, melihat dia foto berdua, itu kan Kalina ya. Salam, Mel, aku pengen dekat sama dia, wah marah-marah dia, apaan Vicky? Jangan kasih nomor gue, ungkap Vicky Prasetyo. Jatuh hati, Kalina Oktarani mengakui bahwa dia sempat memandang sebelah mata Vicky Prasetyo. Persepsi ini muncul dalam pikirin Kalina Oktarani ketika mengetahui Vicky Prasetyo kerap kali bergonta ganti pasangan ataupun istri. Kendati demikian, persepsi ini hilang saat Kalina Oktarani mencari tahu tentang Vicky Prasetyo lebih lanjut. Di sana, Kalina Oktarani melihat kelebihan Vicky Prasetyo yang sebelumnya dia tidak ketahui, salah satunya merupakan orang yang pintar. Eh iya iya, dia bisa ceramah, bisa ini, bisa itu. Dan menurut aku seorang komedian yang bisa ngelucu seperti dia itu bukan komedian yang asal jeplak aja, itu dipikirin, ada konsepnya, kata Kalina Oktarani.